Terima kasih. 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 Sekarang masuk pada anggota pertama pada hari ini Yaitu opening speech yang akan diberikan oleh Bapak Surya Waham Selamat malam Pak Surya Selamat malam, Assalamualaikum Selamat malam, sehat ya Pak ya Alhamdulillah sehat Setelah itu saya persilahkan kepada Pak Surya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Pertama-tama saya ucapkan syukur Alhamdulillah kahrirat Allah SWT ya Pada malam yang berbahagia ini Kita masih diberikan kesehatan Dan keberkahan waktu Sehingga kita bisa berkumpul untuk saling belajar Kebetulan pada malam hari ini Kita ada Pak Iman sama Mas siapa? Kok belum hadir ya? Mas Dimas ya, sama Mas Dimas Ya, Mas Dimas yang akan kita Berfokus pada supply chain Kolaborasi Maka izinkan saya buat teman-teman yang Mungkin Yang sudah sering hadir ya di BSC Mungkin akan sama yang saya sampaikan Nah ini terkhusus buat teman-teman yang lain Bahwa Bincang supply chain Alhamdulillah sekarang di grup telegram Kita sudah mencapai sekitar 1.700an member Kemudian dari youtube channel youtube Kita sudah meraih di 500 subscriber ke atas Dan juga di page link in Jadi engagement dan terutama impression Impression kita Dari teman-teman Setiap posting itu sangat luar biasa Kalau kita coba amatin di beberapa Postingan beberapa bulan terakhir Jadi Bincang supply chain Seperti yang Kita ketahui bersama Kita Berfokus pada Pro bono ya Jadi kita Adalah Organisasi pro bono Yang Berkomitmen Untuk Menjadi wadah Buat Teman-teman Ekosistem di Supply chain Ya teman-teman yang Berkerja Profesional di bidang supply chain Untuk Menjadi wadah Untuk saling Berbagi Belajar Ya Dan Apa namanya Berjejaring Tentunya Harapannya Ini adalah bentuk Kontribusi kita Jadi bincang supply chain Itu adalah milik kita semua Ya Deretan angka yang saya sebutkan tadi Maka itu tidak akan Bisa muncul Tanpa Kontribusi Dari rekan-rekan semua Ya baik yang saat ini hadir Maupun teman-teman yang senantiasa Apa namanya Follow akun-akun di media sosial kita Jadi kami ucapkan terima kasih Semoga Bincang supply chain Diberikan Kemudahan Konsistensi Untuk Berkontribusi Pada Negeri ini Dengan cara yang kita Sudah Sampaikan tadi Kurang lebihnya seperti itu Yang bisa saya Sampaikan Let's enjoy The event Muka-muka ini menjadi Ilmu yang bermanfaat Buat kita semua Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan Bukan di share oleh Panikia Dan nantinya akan dijawab Oleh Pak Gimas Dan juga Pak Iman Saat sesi Q&A Kita langsung Ke pemberian materi Koleh Pak Gimas Salam malam Pak Gimas Halo Salam malam Kak Fira Dan teman-teman semuanya Terima kasih ya nih Udah diundang nih Ngobrol-ngobrol Di bincang supply chain Salam salam Pak Gimana Pak Ngobarnya Baik Ya alhamdulillah Sehat Kebetulan nih Di Korea lagi Masuk-masuknya Awal-awal mesin dingin nih Jadi Agak-agak dingin sedikit Mohon maaf Kalau agak-agak serak ya Teman-teman semuanya ya Baik Alhamdulillah Kalau gitu langsung Langsung sesi materi aja ya Pak ya Boleh Saya persiapkan kepada Pak Gimas Ya terima kasih Kak Fira Oke teman-teman semuanya Saya izin share screen ya Oke ini semoga Terlihat ya Teman-teman semuanya Oke Jadi disini Sebelumnya Perkenalan dulu Teman-teman semuanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Dari Korea Selamat Malam juga Di Indonesia Anjong asyo Ya hari ini Saya ingin berdiskusi sih Sebenarnya Sama teman-teman semuanya ya Siapa tahu nanti Juga kita bisa Dapat ide baru ya Gimana sih sebenarnya Understanding the key value of collaboration For sustainable growth in business Jadi supply chain malam ini yang Ketiga sembilan ya Kita akan bicara tentang Kolaborasi Supply chain kolaborasi Karena Saat saya studi Saya belajar Baca-baca Di riset-riset Di Korea Kemudian Saya juga Apa namanya Berdiskusi dengan Profesor Kemudian kemarin juga diskusi Sama teman-teman Dari beberapa Teman-teman Dari bincang Supply chain juga Jadi akhirnya Wah ternyata Kita yang bisa ya Bikin komparasi Antara supply chain Indonesia Dan Korea Gitu ya Dan secara teori ya Saya akan juga membahas Secara teori Di akademisi Dan juga nanti Ada beberapa sedikit Contoh di lapangan Di Korea Sebenarnya logistik Di Korea itu Kayak gimana sih Gitu Nah Mungkin itu sekilas ya Awal mulanya Kenapa kok akhirnya Bisa gabung Sama teman-teman nih Berdiskusi Di bincang Supply chain Nah awal mulanya Nanti kita akan Ngebahas backgroundnya dulu sih Kenapa sih kok kita Harus ngomongin kolaborasi Apalagi Ini khususnya Di tengah pandemi sekarang ya Kita kan belum bisa bilang Sekarang itu udah Post pandemi ya Belum selesai soalnya Jadi kan adanya Sebelum dan sedang gitu ya Semoga sebentar lagi Apa namanya Kita bisa selesai ya Pandeminya Amin Nah jadi nanti Kita ngebahas juga Tantangan apa sih yang ada Kemudian Objektif apa sih sebenarnya Yang bisa kita lakukan sama-sama Kemudian kita diskusi sedikit Kemudian ada kesimpulan Dari apa yang Yang kita bahas hari ini Nah Pertamanya nih Waduh nih Ribet banget ya Udah pake Kayak seminar pendidikan Kayak seminar penelitian Tapi Ini sengaja Saya ambil ini Teman-teman semuanya Karena kita harus tahu Jadi ada Ini kita ambil contoh Di ASEAN aja lah Kita kan paling deket Di negara ASEAN dulu ya Sebelum kita ke Korea Nah Di ASEAN sendiri Ternyata Kan kita nerapin lockdown itu Agak terlambat ya Ternyata Ada negara lain juga yang Agak terlambat juga nih Dibandingkan kita Yaitu sebagai contoh Di riset ini Negara Filipina Nah di Filipina Ternyata mereka itu Bikin empat jenis gelombang Eh tiga Sorry Tiga gelombang Lockdownnya Kalau kita kan Mungkin lockdownnya ada Tapi saya nggak tahu nih Gelombangnya udah sampai berapa ya Nah yang jelas Tiap kota Kalau mau kemana-mana PCR dulu Nggak boleh keluar dulu ya Saya tahu nih Kemarin nih aku tahu Nah Jadi Kita ambil contoh Di Filipina Nyari-nyari Yang bahas Indonesia itu Belum ada nih Jadi saya kebetulan Ambil contoh ini aja nih Nah Jadi selama waktu lockdown Operasinya tuh Nggak jalan sama sekali Kita bisa lihat tuh Di ECQ Di bagian sini ECQ Di bagian ini Nah disini di ECQ Itu nggak ada Sama sekali operasi Nah ini saya dapat dari mana Dari National Capital Regionnya Filipina Kemudian habis itu Mereka buka Enhanced Community Quarantine Jadi ya Adalah Agak longgaran sedikit Gitu ya Jadi Modified Enhanced Community Jadi Masih ada nih beberapa yang beroperasi Nah dari warna-warna ini Kita bisa lihat Dari warna-warna ini Ternyata S03 Gitu ya Ternyata manufacturing itu Yang ternyata Habis itu bisa beroperasi Kalau tidak di lockdown Kan Ya jelas ya Kalau supply chain Logistik tuh Pasti manufacturing tuh Udah Temen baik lah ya Sama Sama supply chain Gitu Kemudian Ada lagi S04 Nah disini ada construction S06 Ada land transportation 8 10 nih Termasuk ada disini Ada Ini nya ya Legendnya Ternyata Transportation itu Bener-bener mempengaruhi banget Ya Ya jelas ya Kita juga ngerasain langsung Meskipun Ini ternyata teori sama lapangan Sama nih Gitu Nah tapi yang lebih menariknya adalah Dampak ekonominya nih Temen-temen Yang paling besar itu Yang warna biru Itu trade Ya Trade Berarti kan Trade itu bisa macem-macem ya Maksudnya Bisa ekspor-impor Atau maksudnya Maksudnya lokal Atau internasional Ternyata banyak banget nih Dampaknya Kalau kita lihat itu kan ada 657 Billion PHP Kalau di dolarin itu 65,72 Billion US dollar Nah ini kan Banyak banget kerugian kita Ternyata nya Cuma karena lockdown doang nih Ya kan Nah sedangkan Kita ngebahas tadi Kolaborasi Jadi kan kita harus tahu nih Kalau pemerintah mau bikin lockdown Harusnya Ada solusi juga Atau misalnya partner kita Bilang Waduh saya tutup nih Sementara Saya gak mau Saya ikut Saya mau jaga jarak Dan segala macam Itu kan efeknya ke Operasi kita lagi Di rantai pasok yang lainnya lagi Misalnya kita Beli bahan baku Ya kan Dari Misalnya let's say Dari negara tangga Singapura misalnya Waduh itu Singapura Milih untuk Nge-lockdown negaranya Terus kita Gak bisa pesen lagi dong Bahan baku kita Jadi makanya Ternyata banyak banget disini Nah habis itu Ada yang 0-3 Nah itu ada manufacturing lagi-lagi ya Nomor 2 manufacturing Kalau bahkan sampai pertanian pun ada nih Yang warna hijau Gitu Jadi Banyak banget yang Terdampak Gara-gara Adanya lockdown Ini kita ngambil satu aja lockdown ya Kasusnya gitu Nah Terus Nah tantangannya gimana Ternyata Selama lockdown itu Beberapa partner Atau organisasi itu Fokusnya cuma di individual benefit doang Gitu Ya wajar aja ya Trade-nya menurun Manufacturing-nya menurun Dan segala macem Ya karena emang fokusnya ke Individual benefit Individual benefit itu Bukan hanya si Perorangannya aja Si EO-nya aja Tapi juga Organisasi secara keseluruhan Oh misalnya Tiba-tiba dinaikin Harganya Misalnya Atau misalnya Oh Karena demand-nya banyak Kan Rata-rata gitu ya Ya kan Kalau misalnya Demand-nya banyak Kalau di Teori-teorinya kan Oh iya Harganya Jadi ngapain Jadi naik Misalnya atau turun Kayak gitu kan Itu tergantung dari Ininya lagi Tapi kan Teorinya Kalau ada kelangkaan Harganya naik Tapi kalau banyak Turun Kalau ini kebalik ya Kalau saya melihat Demand-nya ada di beberapa tempat Tapi karena gak bisa dikirim Gitu ya Gak bisa kirim Jadi modelnya Bukan raw materialnya lagi Yang jadi permasalahan Tapi Bagaimana caranya Operasi ini bisa berjalan Jadi Bisa semakin Tinggi Gara-gara Kelangkaan tadi ya Kelangkaan kolaborasinya Kelangkaan Apa namanya Kelangkaan Produksi-produksi Yang sebenarnya itu Bisa Dikolaborasikan Nah Kemudian ada di Interorganization barrier Jadi banyak banget Apa namanya Barrier-barrier Atau halangan-halangan Yang terjadi Di dalam organisasi itu sendiri Gitu Nanti ada Habis ini kita akan lihat Sebenarnya apa sih Gitu ya Yang bisa kita lakukan sama-sama Supaya kita itu bisa meningkatkan Supply chain kolaboratif Nah Gara-gara Beberapa Perusahaan Gara-gara Kita secara individual Di dalam organisasi tersebut Fokusnya ke Bagaimana perusahaan ini Lebih diuntungkan Daripada yang lainnya Ya jadinya Kolaboratifnya jadinya menurun Gitu Ini resursenya ada tuh Dari risetnya ini Tahun 2015 Gitu kan Kalau misalnya Kolaboratif itu Dipengaruhi oleh Dari Orang-orang yang ada Dalam organisasi tersebut Nah Dari 2015 Mereka udah Udah Apa namanya Tau Kenapa sih Supply chain kolaborasi Itu gagal Gitu ya Why supply chain kolaborasi Fail Yaitu Karena memang fokusnya Salah satunya Orang itu fokus Di individual benefit doang Gitu Internalnya yang fokusnya ini Gimana sih caranya Kita tuh lebih banyak Diumbungkan Daripada yang lain Gitu Nah Nah Objektifnya kita Sebenarnya gimana sih Caranya meningkatkan Atau memperkuat Supply chain kolaborasi Gak mungkin lah Ada sebuah Perusahaan yang Semuanya tuh Mandiri Ya Stand alone Gak ada Saya yakin gak ada Sampai sekarang Gak ada tuh orang yang Bener-bener buka Usaha yang berhubungan dengan Operasi bisnisnya itu Gak membutuhkan orang lain Saya belum nemuin ya Sampai sekarang Gitu Misalnya nih Pertanak ayam ya Dibikin telur Kan awal pertama Dapet telurnya Masih butuh dari orang lain juga Atau pertama kali Ayamnya dia beli dulu Gitu Gak bisa kucuk-kucuk Bisa Ngidupin ayam Jadi makanya Kolaborasi itu memang penting Nah Kita akan coba lihat Gimana sih caranya Strengthen ini tadi Sehingga kita harus tahu dulu nih The key value Dari kolaborasi itu apa Nah Ternyata Dari Berdasarkan riset dan segala macam Ada 12 nih 12 hal yang Harus fokus ya Yang untuk dilakukan Untuk improvement tadi Pertama Lack of trust Oh ternyata Kepercayaan itu Kurang Gitu ya Ya orang gak mau kerjasama ya Karena kurang tadi Gitu kan Kemudian abis itu Rata-rata orang buatnya tuh Short term relationship Jadi Banyak orang yang fokus Ya udah lah Yang sebentara dulu deh Jangan lama-lama Kita gak tahu nanti ke depannya gimana Gitu ya Atau misalnya Short term relationship itu Nah kemudian ada Behavioral Uncertainty Jadi Ada kayak Apa ya Behavior itu Kebiasaan-kebiasaan ya Atau Inkah laku dari Si pelaku usahanya itu Yang berubah Kita selama pandemi ini Banyak ya Yang berubah ya Biasanya itu kita Aduh Keluar-keluar mulu Gitu ya Meetingnya di luar Sekarang di depan layar Gitu Kemudian duduk terus Ya kan Banyak deh yang udah berubah-berubah Dan bahkan jam Kerja ya Kalau buat teman-teman yang kerja Atau Jam tidur juga yang Biasanya lebih cepat Jadinya Lama ya Malem Karena emang baru bisa Ntar habis pulang kerja Meetingnya dan segala macem Gak bisa Di siang hari Kayak gitu kan Terus budaya Gitu ya Ini gak usah lah Kita ngomongin secara Internasional Orang Korea sama Indonesia Let's say Buat Kalau internasional Itu Kan udah jelas ya Budayanya orang Korea Atau budaya orang Indonesia Itu udah jelas beda Budayanya kita Sama budaya negara Tetangga kita aja beda Makanya saya bilang tadi Gak usah jauh-jauh Kita bicara Korea Indonesia Jawa sama Sumatera aja beda Budayanya Gitu Jadi Emang ini penting banget Gitu Kemudian A different goal Gitu ya Nah jadi emang Tujuan orang-orang itu kan beda-beda Tujuan persen-persen itu beda-beda Tapi gimana caranya Kita tuh Bisa improve dari Tujuan-tujuan berbeda ini Gitu Makanya kita harus tahu nih Key value-nya itu apa Gitu kan Nah Kemudian ada non-standardized Performance matrix Jadi gak ada standar yang Yang performance Yang matrix yang benar Gitu Yang sama Gitu Sama Antara satu pihak Sama pihak lain Gitu Kemudian Kurangnya komitmen Dan ada juga Bilang kemarin Di dalam risetnya Itu tahun 2020 Dia bilang Ya ternyata Ukuran atau Besar-kecilnya perusahaan itu Mempengaruhi loh Terhadap kolaborasi Gitu kan Nah kemudian ada Government intervention Kayak tadi ya Saya bilang Oh ya pemerintah tutup Ini segala macem Gak bisa Misalnya kayak kita nih Di Jakarta Mas Surabaya Sudah kolaborasi Tapi karena ada Aturan pemerintah Tetap gak bisa juga Jualan Gak bisa juga Dilakuin perdagangannya Karena Tiba-tiba Yang Pusahaan kecil itu Gak Menutupi Misalnya Biaya operasinya Dan segala macem Kemudian tadi Pricing obstacles Harga lagi ya Teman-teman Ya kan Karena langka ya Banyak-banyak yang langka nih Gara-gara Oh ya aku gak bisa Banyak-banyak yang berguguran nih Ya Partner-partner kita Akhirnya Barang Harganya naik Karena kelangkaan barang tadi Terus Resource sharing ya Ya itu tadi Karena mereka fokusnya Sama Punyanya sendiri Jadi Resource yang ada itu Gak mau bagi-bagi tuh Nah ini kan Makanya kita harus Kolaborasi gitu Meskipun kita punya barangnya Tapi orang-orang Itu gak mampu Untuk belinya Tetap aja gak kejual kan Barangnya gitu Nah Kemudian adaptasi Kita tuh kurang banget Rasa Beradaptasinya Bukan cuma hanya Ketika di lingkungan baru Tapi Mendapatkan tantangan baru Kita adaptasinya Agak-agak kurang Nah ini kalau kita misalnya Lihat ya Di Korea nih Smart Logistics Center Di Korea Itu ada beberapa nih Mungkin teman-teman ada yang tahu nih ya Perusahaan itu kayak LG Gitu ya Saya gak tahu Kalau misalnya teman-teman Sudah pernah denger POSCO atau belum Jadi POSCO itu juga Salah satu perusahaan besar Di Korea Bahkan juga POSCO ini juga memberikan Beasiswa loh Buat anak-anak Indonesia Yang mau sekolah kesini gitu Nah jadi mereka Buat operating cargo Management system Termasuk Apa namanya Di bandara Incheon tuh Kalau misalnya teman-teman tahu Kalau misalnya datang ke Korea Pertama kali Di ibu kota Seoul Itu bukan di Seoul Tapi di Incheon Gitu Nah kemudian ada LG juga Kemudian ada Lotte Nah jadi disini Lotte aja Partnersim sama Smart Logistics Center Di Incheon ya Jadi kan ada Lotte Global Logistics tuh Bisa teman-teman lihat tuh Di gambar yang di sebelahnya Jadi ada Logen Logen tuh Istilahnya kalau di Kita tuh Apa ya Last mile delivery ya Jadi Logen itu Mungkin Ya mungkin kayak ini ya Tiki Kemudian Kayak GNA Ya gitu-gitulah Kalau Logen tuh Sama IPOS juga Terus saja Logistics juga gitu Hanjin juga Nah Menariknya Kayak Lotte Hanjin Itu Dia tuh Ada yang versinya itu Yang bener-bener Mini Apa ya kita bilang ya Dia gak container Tapi dia Truck yang emang Lumayan agak besar Teman-teman Jadi itu Bawanya Kalau misalnya Orang itu Ngirim sesuatu Tapi butuh Pakai apa sih Krat ya Yang di bawahnya itu tuh Yang di bawah barang sih Lupa deh Tiba-tiba nih Gitu Jadi Kalau barang banyak Dia bawanya tuh ke Hanjin misalnya Atau ke Lotte Jadi Emang dia udah pake Apa ya Bukan cuma yang kecil-kecilan Tapi emang udah Perkotak-kotak gitu kan Yang ditaruh sama Mereka gitu Jadi Nah Yang paling banyak tuh Sejil logistik Emang sejil logistik ini Dimana-mana ada Gitu Tapi mereka Mengintegratikan Logistik asosiasi ini Gitu Jadi ya mereka bagi-bagi Kuenya nih ceritanya Kalau kita bilang kue ya Mereka bagi-bagi kuenya Nah tapi yang menariknya Sejil logistik ini kan Lumayan gede ya 47,2 Isinya apa aja sih Ya Di Sejil logistik itu Nah Jadi Ternyata Di Destinasi paling besar Dari Sejil logistik itu Ya di Gyeonggi Ya jadi Jadi kalau misalnya teman-teman Lihat Jadi gini Kalau di Seoul itu Kota Ibu kota Memang Seoul Tapi di sekitar itu Yang namanya Gyeonggi Nah Di Gyeonggi ini adalah Jadi Gyeonggi Incheon sama Seoul itu Digabung jadi satu Teman-teman Itu yang disebut Kayak metropolitannya Di daerah yang Arah-arah ke Korea Utara ya Nah kalau Busan itu kan Kebelakang banget tuh Yang deket Pantai Laut Dan segala macam Ternyata mereka tuh Di Hwasong ya Nah di Hwasong ini pun Banyak banget Budang-budang Terus fulfillment center Di sana Dulu waktu saya pernah Bantu-bantu di bagian Logistik Korea Ya Ternyata banyak Istilahnya customer tuh Memang di Hwasong ini Gitu Apalagi ditambah Sama Pekerja-pekerja Migran ya Dari berbagai negara Ternyata di Hwasong itu juga banyak Gitu Terus kemudian Kita bisa lihat nih Di Korea itu Produknya tuh Apa aja sih Ya Ternyata ada Sport Ada food Ada fashion Daily necessities Beauty Digital devices Home electronics Fashion Books and CDs Furniture and home decoration Ya Jadi kita bisa lihat Ternyata Yang paling banyak itu Malah makanan Habis itu fashion ya Nah Ini kan menarik juga nih Kita bisa lihat Kalau misalnya kita mau Kolaborasi sama Korea Kita udah tahu nih Market mereka Produknya tuh apa aja Daerahnya dimana aja Gitu Nah Kita udah lihat nih Dari Korea Mereka melakukan hal ini Ya Kan hampir dari semuanya tuh Ada sejual logistik Dan beberapa logistik yang lain Nah ternyata Kalau misalnya kita mau Memahami Value yang ada Dalam kolaborasi itu Titik tengahnya tuh Ternyata trust Dari 12 yang kita lihat tadi ya Teman-teman Awal mulanya tuh trust Jadi Lingkar yang di dalam itu Adalah internal Sebuah perusahaan Atau Individual yang ada Di dalam perusahaan Jadi pertama Kita harus Meningkatkan trust kita dulu Trustnya itu gak harus 100% Kita itu Hanya perlu Misalnya oke Percaya dulu deh dikit Oke saya mau mencoba Untuk kolaborasi Gitu ya Nah habis itu Apa yang harus kita lakukan Kita lakukan Cari informasi sebanyak-banyaknya Nah Cari informasi sebanyak-banyaknya Di bagian ini Nah cari informasi sebanyak-banyaknya Nah setelah kita Punya informasi yang cukup Kita sharing informasinya Ke pihak yang kita mau Gitu kan Oh kita punya nih informasinya Nah Dengan apa Dengan komunikasi yang baik Gitu Rata-rata tuh kan Permasalahannya adalah Kita mau komunikasi Itu juga susah Kenapa Kita gak punya informasi Yang mau kita share Gitu Ya kan kita gak tau Kalau misalnya Permasalahan kita tuh Apa sih yang harus diselesaikan Gitu Makanya kita harus cari dulu Informasi di internal Butuhnya apa di luar Dan segala macem Nah Kalau misalnya komunikasinya udah Dan segala macem Baru kita mencoba Untuk komitmen Jadi kita sendiri juga harus komitmen Untuk bekerjasama sama mereka Setelah kita udah tau nih Informasi yang kita punya Komunikasi yang Yang udah kita sampaikan ke mereka Kita gak apa-apa Mungkin let's say Trustnya tuh belum banyak Tapi setidaknya kita coba dulu Makanya kita bikin Komitmen ya Komitmen ini kan bukan hanya Oh iya saya yakin Mau kerjasama sama dia Tapi kan kita bisa bikin Dalam bentuk Perjanjian kerjasama MOU Dan segala macem Ya gitu Nah Makanya abis itu Kalau dari luar Nah jadi Kalau dari luar Dan ini orang-orang pihak yang dulu Kita akhirnya dapet Apa namanya Sharing resources Kalau orang kita udah Komunikasikan Kita udah sharing informasi Kita udah komitmen Terus kita juga percaya Sama mereka Kalau kita gak percaya Gak jadi tuh Komitmennya Gitu Makanya titik pertamanya Adalah trust Nah jadi setelah itu Ya makanya kita tadi Sharing resourcesnya Dapet nih dari mereka Kita di Misalnya kita Apa namanya Transportasi kita nih Yang Yang Jelek Yang misalnya gak bisa ngirim Eh ternyata ada Pihak logistik Atau misalnya Land transportation Atau air transportation Yang buka Yang sesuai dengan Kesempatan kita bersama Atau malah mereka Join program Dan segala macem Oh akhirnya sharing resource Jadi resource tuh kan Luas banget ya Teman-teman gitu Nah Setelah sharing resource tadi Akhirnya kita Bisa melakukan Long term relationship Gitu Bukan short term lagi Karena kita udah tau nih Kebutuhan kita apa aja Kita mau bangkit nih Dari ini Kayak gitu Dan segala macem Nah makanya Kita Apa Tadi Kita bisa Mendapatkan Kerjasama yang panjang Atau long term relationship Gitu Ya at least Bisa lah Satu semester atau dua semester Gitu ya Gak cuma sebulan Dua bulan Diga bulan Selesai Gitu kan Nah setelah kita tadi Dapetin itu semua Udah dapet sharing resource Long term relationship Kemudian masing-masing Perusahaan juga Memberikan informasi yang pas Komunikasinya baik Ada komitmen Dan Didasari dengan trust Akhirnya kita bisa Beradaptasi sama-sama Gitu Loh Kenapa kok bisa adaptasi Gitu ya Jadi contohnya gini lah Misalnya Saya tuh udah punya trust Sama salah satu perusahaan Yang ada di Indonesia Ya let's say Saya tuh punya orang Korea Gitu ya Yang Biasanya tuh Let's say Kalau di Surabaya Itu biasanya kulit ya Kulit tuh Ya kan Jadi teman-teman harus tau juga Salah satu Produk-produk Kulit Surabaya tuh Nyampe juga tuh Di ini Di Korea Gitu ya Selain Kalau misalnya Kan paling orang tau Oh iya kopi Nyampe tuh di Korea Ya kulit Kulit-kulit yang ada di Surabaya Juga nyampe ke sini Teman-teman Saya dulu pernah juga Ngebantu di Indonesian Trade Promotion Center Di bawah kemudian perdagangan Indonesia yang ada di Busan Gitu kan Nah ternyata Wah kita tuh bikin dulu Namanya market intelligence Kita pengen tau nih Sebenernya Di sini tuh Kulitnya yang dibutuhin tuh Kayak gimana sih Wah ternyata banyak banget Nah ketika lagi disruption Pandemi kayak gini Kemudian Habis itu kita juga Nggak tau Tiba-tiba semuanya harus digital Dan segala macem Kan ada yang Ada yang cepet Ada yang agak lamban Ada yang malah hilang Nah dengan kita tadi Punya komen bersama Sharing resources Let's say nih Kita belum punya Zoom Ya ini ambil contoh simpel aja Kita belum punya Zoom Karena kita punya partner Yang udah punya Zoom duluan Kan dia jadi sharing resource-nya dia Oh ini aku pinjemin deh Zoom-nya Gitu Akhirnya dia Partner kita bisa beradaptasi Bisa bertemu sama kita Untuk meeting Jadi tau harus gimana Dan segala macem Untuk menyampaikan sesuatu Ya gitu Kalau nggak ya kan Cuma by phone doang Nggak bisa banyak Dan segala macem Nah Ini adalah key value Yang harus kita pahami Dalam ingin melakukan berkolaborasi Jadi kita harus trust dulu Jadi jangan sampai Kita membuat komitmen Tapi informasi kita Belum lengkap Gitu Gitu ya Kadang-kadang kita Apalagi kalau small firm ya Tadi ya Kan ada 12 Tadi ada small firm Nah small firm tuh Juga benar-benar harus hati-hati Gitu kan Kenapa? Karena ya kita belum punya pengalaman Orang baru mulai Baru terjun Dan segala macem Makanya emang Research itu Untuk cari informasi Itu penting sekali Gitu Dan kadang-kadang kita Budaya kita nih Teman-teman Ada yang budaya Agak sungkan Ah nggak enak Ah nanyanya Gini-gini Dan segala macem Nah itu permasalahan Communication Gitu Gitu Padahal kita bilang Oh ya kita nggak mampu Di bagian ini Gimana Bisa bantu nggak Oh kalau disini Langsung bilang mereka Gitu Ini yang saya pelajarin Di Korea Mereka langsung bilang Nggak bisa Saya butuhnya ini Bisa provide-nya Kalau nggak ya Carilah yang murah Sampai yang benar-benar deal Lo nggak ya Nggak Gitu kan Nah mungkin itu ya Yang bisa saya pantik Nah kesimpulannya adalah Jadi kita itu Harus punya trust dulu Karena trust itu adalah Salah satu hal yang penting Gitu ya Sebagai enabler Enabler itu Pengaktif Fund gitu ya Supply chain partnership Ya Karena abis dari Dari kolaborasi itu Jadinya kita partner Sama mereka Gitu Nah kemudian Karena kita kurang Komitmen tadi Jadinya kita Nggak mau tuh Sharing informasi Gitu Karena kita ya Nggak mau komitmen Bagi dia ya Gitu kan Nah juga Ya udah nggak komit Udahlah ngapain Udahlah nggak percaya Nggak komit Jadinya nggak mau sharing Apa-apa gitu Padahal bisa jadi Lewat Lewat sharing itu Kan sharing nggak harus semuanya Bikit aja dulu Yang kita butuhkan Gitu kan Nah Jadi Komunikasi Habis itu komunikasi itu Memang Menggambarkan Insufficient exchange Of message ya Jadi Kekurangan Informasi itu Saat kita memberikan Informasi Bisa berkurang Gara-gara Komunikasi tadi Dan Pemahaman Dari Tiap-tiap Perusahaan Jadi Setelah Kita juga penting tuh Cara menyampaikan Komunikasinya Oh iya ternyata Mereka nggak bisa nih Apa namanya Apakah bahasa Inggris belum siap Ya nggak apa-apa Pelan-pelan Pelajari dulu Cari tahu dulu Dan segala macem Jangan main Iya-iya aja Karena kita yang belum tahu Dan pengen cepat-cepat deal Nggak bisa Nah terus Reluctance To share information Increases Coordination Cost Nah jadi Kurangnya Pas informasi Yang diberikan Itu bisa meningkatkan Koordinasi Cost ya Harga koordinasi Yang Berhubungan Atau bisa Mengarahkan Ke rugian Dan penurunan Dari performa Dari perusahaan kita Nah inilah Kira-kira Yang bisa kita Lakukan Untuk sebagai Pemantik Untuk diskusi Gimana secaranya Kita itu Berkolaborasi Dan kita memahami Kunci Untuk melakukan Kolaborasi itu Mungkin itu aja Thank you Saya kembalikan Lagi ke Kira-kira Terima kasih Pak Dimas Selamat Parangnya Terima kasih Dari Pak Dimas Ini sangat Melalik sekali Pak Jadi hal yang perlu Dibangun dalam Supply Chain Ini adalah Komitasi Komitmen Dan juga Sharing Information Ya Pak Terus dengan Itu Jadinya akan Terbentuk Trust Antara Stakeholder Yang ada Sehingga Supply Chain Bisa berjalan Dengan baik Terima kasih Mungkin langsung Next ke Pak Iman Mungkin kepada Bapak Ibran Teman-teman Besar lainnya Mungkin saya ingatkan Kembali Apabila memiliki Pertanyaan Baik untuk Materi yang dibawakan Oleh Pak Dimas Tadi Walaupun materi Yang akan dibawakan Oleh Pak Iman Nantinya Nanti bisa langsung Ditulis pada link Danti yang sudah Dishare oleh Panitia Di kolom chat Nah Selanjutnya Pak Selanjutkan Pada topik Yang akan dibawakan Oleh Pak Iman Selamat malam Pak Iman Selamat malam Fira Sudah kelihatan Slide-nya Sudah Pak Baik langsung Saja ya Pak Baik Saya persilakan Pak Hirohman Hirohim Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Semuanya Terima kasih Sudah hadir Di Minggu Malam Ini pertama kali Saya webinar Itu Minggu Malam Luar biasa Binyak Supply Chain Kurang lebihnya Ada 49 orang Semangat di Minggu Malam Padahal besok kita sibuk Dari Senin Malam ini Menyambung dari Pak Dimas Saya ingin membahas Mengenai Scale Up Indonesian Logistics SME Through Collaboration Atau dalam bahasa Indonesia Gimana caranya Menaikkan level UMKM Logistik Indonesia Dengan cara kolaborasi Perkenalan sedikit Bapak Ibu Saya lulusan dulu SMA Negeri 8 Jakarta Dan saya mengambil S1 di Prastemulia Lalu saya melanjutkan diploma Mengambil Supply Chain Dan setelah itu Di 2015 Saya bekerja Dan berani Memulai membuka usaha Di 2018 Sampai sekarang Dan Alhamdulillah Di 2019 Diberikan kesempatan Tanggung jawab Untuk aktif Di asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Dan juga sekarang Di 2021 Saya mendapatkan Tanggung jawab lagi Baru untuk membuat Suatu ekosistem Di asosiasi saya Yaitu Alvi Ekosistem Logistik Platform Sebelum masuk Kedalam Kolaborasi Mungkin Kita perlu tahu Kenapa sih UMKM Logistik Atau dunia logistik Dan supply chain itu Perlu kolaborasi Ternyata Walaupun COVID melanda Yang seperti dijelaskan Pak Dimas Logistik Industri 4.0 Itu masih jalan Dan Bila ingin Jalannya Industri 4.0 Perusahaan-perusahaan Itu harus Go digital Yang awalnya Logistik tradisional Mereka harus Berevolve Menuju Sesuatu yang Lebih cerdas Efisien Dan unggul Serta masuk Kedalam suatu Ekosistem yang Lebih terstruktur Dan disini Supply chain itu Sekarang Masih rantai-rantai Sampai situ Rantai supply Rantai-rantai ini Masih terpisah Antara produsen Hanya dengan Industri Hanya industri Dengan customer Ini masih terpisah-pisah Sehingga Perlu adanya Digitalisasi Untuk Menyatukan Sesuatu Rantai supply ini Menjadi ekosistem Yang utuh Dan transparan Kedepannya Bila Supply chain ekosistem Ini dibangun Perusahaan itu Dapat Menanggulangi Permasalahan Yang ada dalam Supply chain Contoh yang kita Hadapi sekarang Kelangkaan Kontainer Kalau ternyata Supply chain ini Sudah menjadi Satu ekosistem Yang utuh Sebenarnya Kelangkaan Kontainer Itu bukan Pertanyaan besar Tapi karena Mereka masih Menjadi rantai Yang tidak bersatu Terhadap rantai Yang lain Itu menjadi Tandatannya besar Kenapa bisa terjadi Dan kapan Pulihnya Tapi kalau ini Sudah ada What if Skenaryonya Akan terjawab Dan Kalau hari ini Sebuah perusahaan Membangun Rantai supply ini Menjadi satu ekosistem Dia akan dapat Memberikan value Yang baru Kepada Customernya Menjadi sebuah Pelayanan Yang efektif Efisien Dan Lebih transparan Supply chain ekosistem Tidak hanya Ngobrolin Mengenai Digitalisasi saja Tapi Juga berbicara Mengenai Orang-orangnya Jadi Teknologi Is nothing without people Orang-orangnya Harus upgrade Mereka harus Paham Kenapa loh Kita harus digitalisasi Kenapa loh Perlu adanya Dilakukan perubahan Yang baru Sehingga Seluruh Organisasinya Juga dapat Berevolve Menjadi sesuatu Hal yang lebih baik Dan Perusahaan-perusahaan Yang sudah Menyetukan ini Mereka memiliki Setentu saja Memiliki Keuntungan yang besar Selain fleksibilitas Layanan pelanggan Efisiensi Dan bisa juga Sangat bisa Untuk Reduce cost Mereka yang Tidak segera Mengikuti Perkembangan ini Sudah pasti Makin ketinggalan Oke Sebelum masuk Ke kolaborasi Ada satu video Yang bagus Yang ingin saya share Ke Bapak Ibu Bagaimana sih Kedepannya Dunia supply chain Dunia logistik Itu Akan berkembang Advances In digital technology Are having a huge Impact On the world Around us And leading to Big changes In customer behavior Today Connected customers Behave digitally Responding to Social media trends And taking part In online conversations Across a vast Interconnected Global community However Many supply chains Can't keep up That's because They're structured In a very traditional And sequential way Let's take a look At how a typical company With a traditional supply chain Would react To a sudden peak In demand A celebrity Posts a picture Of a bag on Instagram Creating excitement And generating A sudden demand For the product Across the world The bag manufacturer's Demand forecast Was based on a Backwards look At previous sales So when their sales reports Show their product Has sold out unexpectedly They wake up And go into Firefighting mode The company adjusts Its forecast To reflect the new Level of demand And then realizes That they don't have The materials Or the production capacity To make replacements So they call Their suppliers But they don't have The materials available The bag manufacturer Asks them to order New materials And expedite shipments Leading to additional costs Finally When the materials arrive And the products Are produced They then have to be Transported to the stores This wasn't planned For in advance Which means premium Shipping costs All in all It has taken the company Around four months To replenish their product Unfortunately The customer just Wasn't going to wait That long And in the meantime They bought a similar product From a rival manufacturer In the end With the unplanned Additional costs And the unsold products Our bag manufacturer Actually made a loss Out of the whole experience But it doesn't have To be like this We believe that Traditional supply chains Must evolve into Connected, smart And highly efficient Supply chain ecosystems With layers to address Customer solutions And digital operations Companies who are able To set up and run Customer solutions And digital operations Ecosystems Empower themselves To proactively manage And efficiently fulfill Customer needs Across multiple channels Quickly identifying Changes in demand And organizing Their supply chain Accordingly In this way They can turn Their supply chain Into a real Competitive advantage And use it As an enabler For new digital Business models Let's look at how A company with a digital Supply chain Would have reacted To a similar Peak demand situation The company's Proactive sensing capability Including social media Tracking Identifies a peak In demand early The production plan Is adjusted automatically Thanks to a direct link Between demand And manufacturing At the same time An updated demand plan Is shared with all Relevant suppliers Who immediately include The new requirements In their material planning And adjust their Manufacturing priorities Accordingly Meanwhile the customer Can track the order's Progress Keeping up to date On when it's being Manufactured And when it will be Delivered And throughout the process The supply chain Transparency solution Monitors relevant Supply chain data From a variety of Internal External Structured And unstructured Sources Enabling proactive Risk management For the last mile Delivery to the customer The company leverages An established Flexible logistics network With a shared infrastructure The result? Companies that leverage A digital supply chain Operate with the Versatility and agility That's needed In the digital age That means happy customers And flowing profits Supply chains are Extremely complex organisms And no company Has succeeded in building One that's truly digital yet The companies that get There first Will gain a huge advantage In the race to industry 4.0 And will be able to influence The technical standards For the future of their industry Di kemudian hari Supply chain itu Tidak seperti sekarang Mereka sudah otomatis Tidak perlu lagi Perhitungan Lead time Pemesanan Ataupun kebutuhan Stock di dalam pabrik Mereka sudah otomatis Apakah kita siap Di Indonesia Jujur Pasti belum Karena Tidak hanya Pemain besar Yang bermain Dengan industri Tapi juga banyak UMKM logistik Yang bermain Pada saat industri Membutuhkan hal tersebut Apakah UMKM-nya siap Mudah-mudahan Kolaborasi menjadi Salah satu jawabannya Kenapa kita harus kolaborasi Menurut Edson Hart & Martin Kolaborasi itu Sangat memfasilitasi Inovasi Karena mereka Resource sharing Yang seperti dijelaskan Pak Dimas Untuk mencapai Economic off-scale Sehingga Ini merupakan Strategi yang Benar-benar Paling dianjurkan Bagi perusahaan Dan kolaborasi Membedikan value Yang sangat Dynamis Untuk perusahaan Yang cepat bergerak Kolaborasinya Mengimplementasikan Kolaborasi Akan mendapatkan Keuntungan Dengan lebih banyak Dan lebih cepat Walaupun Menurut Fawcett dan Maknan Kolaborasi terkadang Dianggap Unsuccessful Ataupun Bahkan Mahal Tapi Pada saat kita Bekerja Daily working kita Mau tidak mau Manager real thinking kita Itu berpartisipasi Terhadap Kolaborasi Pada saat kita Berbicara kepada Supplier Pada saat kita Berbicara kepada Vendor Disitu ada Communication Step keduanya Kita dengan Vendor Berkolaborasi Oh di timenya Waktunya Jam 5 Kalau jam 5 Saya gak bisa terima Barangnya Disitu setelah Koordinasinya Berjalan Akan terjadi Juga Kolaborasinya Antara Organisasi Ini Sehingga Walaupun Sekarang Kita bilang Kolaborasi Ah kolaborasi Mahal pak Kolaborasi itu Sulit Susah Mencari Yang mau Berkolaborasi Sama saya Walaupun Dianggap Seperti itu Sebenarnya Kalau tetap Diusahakan Dan daily Workingnya Kita itu Dijalankan Kolaborasi Itu ada Dan Mau tidak Mau Kita itu Harus Berkolaborasi Dengan Siapapun Itu Di dalam Supply chain Sehingga Kolaborasi Memprovide Sebuah Kesempatan Dari Luar Kemampuan Kita Yang dapat Mendevelop Rutinitas Kita Untuk Mendapatkan Competitive Advantage Sehingga Kolaborasi Di dalam Supply chain Merupakan Benar-benar Strategi Yang sangat Powerful Untuk Dapat Mencapai Sustainability Kolaborasi Untuk UMKM Logistics Nah Menurut Profesor Richard Wilding Supply chain Management Itu Semuanya Tentang Manage Relationship Between Supplier Customer Ataupun Manage Relationship In Supply chain Untuk Meng-enhance Value Dan juga Mengurangi Cost Untuk Semua Pelaku Di dalam Supply chain Nah Kalau kita Sudah Ngomong Relationship Melanjutkan Pak Dimas Tadi Memang Perlu Adanya Timbal Bali Sehingga Tidak Bisa Dari Kitanya Juga Tapi Dari Kolaborator Rekan Kolaborator Kita Dan Karena Dia Managing Relationship Berarti Sudah Pasti Ini Merupakan Hal Yang Sangat Penting Di Supply chain Management Dimana Bahkan Pada Saat Mencapai Kolaborasi Ini Mendapatkan Competitive Advantage Dalam Hak Dalam Waktu Yang Bersamaan Reduce Cost Jadi Pada Saat Kita Perusahaan Langsung Melakukan Kolaborasi Pada Saat Itu Juga Cost Berkurang Terkadang Perusahaan Itu Bingung Pak Gimana Caranya Saya Pingin Mengurangi Biaya Raw Material Kita Untuk Produksi Dihitung Cari Supplier A Cari Supplier B Oh Tidak Bisa Pak Ini Harga Marketnya Segini Semua Supplier Harganya Segini Tidak Bisa Pak Kalau Dengan Strategi Collaboration Dia Masih Bisa Membuat Banyak Opsi Masukkan Kedalam Supply Chain Pak Coba Kita Hitung Kita Beli Barang Dari China Expo Kita Cari Biaya Pengiriman Untuk Pickup Di Shanghai Lebih Murah Kita Pak Lokal Kita Kolaborasi Sama Fire Founding Lokal Oh Pak Ternyata Masuk Harga Freightnya Lebih Murah Expo Mungkin Sama Semua Supplier Tapi Harganya PTA Lebih Murah Di sini Dengan Berkolaborasi Bahkan Tidak Perlu Dengan Yang Di Luar Negeri Dengan Yang Di Lokal Itu Sudah Mencapai Reduce Cost Dan Lebih Efektif Dan Lebih Murah Nah Pada Saat Berkolaborasi People Orang Orang Berkomunikasi Business To Business Culture Yang Dikeluarkan Yang Dilakukan Sehingga Harus Memiliki Environment Yang Win-win Solution Pada Saat Melaksanakan Hal Itu Pada Saat Saya Ingin Reduce Cost Win-win Juga Untuk Supplier Supplier Saya Pengen Belinya Expo Karena Saya Butuh Reduce Cost Kalau Supplier Nggak Bisa Ngasih Harga CIF Yang Bagus Saya Expo Belinya Supplier Juga Nggak ada Masalah Dia Jual Dengan Harga Expo Jadi Aman Aman Dua Dua-duanya Sehingga Pada Saat Win-win Environment Terjadi 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 Akan Mendapatkan Multification Effect Maksudnya Apa Mungkin Ada Kita Dapat Resiko Jadi Aneh Juga Bahasanya Saya Kita Dapat Resiko Yang Lebih Daripada Satu Sudah Untung Dari Biaya Romete Bisa Lebih Murah Bahkan Mungkin Bisa Untuk Margin Yang Lebih Tinggi Margin Yang Lebih Tinggi Ini Kita Bisa Buat Apa Produk Development Baru Bisa Untuk Apa Marketing Strategi Baru Bisa Untuk Apa Pengembangan Bahkan Untuk Production Yang Baru Jadi Hal Kolaborasi Ini Itu Tidak Hanya Satu Tambah Satu Bahkan Bisa Satu Tambah Satu Sama Dengan 33 Manfaatnya Sangat Yang Biasanya Mendorong Sebuah Perusahaan Untuk Berkolaborasi Ada Risk Reduction Ada Economic Off-scale Ada Opportunity Untuk Organization Learning Ada Low-cost Transaction Ada Improving Strategy Environment Ataupun Bahkan Menurut Hodge and Grift Karakteristik Perusahaannya Dan Juga Karakteristik CEO-nya Jadi Kalau CEO Ataupun Perusahaannya Tidak Memungkinkan Secara Peraturan Untuk Berkolaborasi Tidak Bisa Kolaborasi Perusahaannya Tidak Bisa Didiskusikan Kenapa? Karena Mungkin Perusahaan Tersebut Sudah Besar Mereka Korporat Besar Sudah Group Sehingga Mereka Punya Produksi Mereka Punya Agency Mereka Punya Bahkan Supplier Punya Materialnya Mereka Pegang Mereka Punya Logistiknya Sendiri Sehingga Kecil Kemungkinannya Bahkan Untuk Berkolaborasi Bisa Jadi tergantung Karakteristik Perusahaannya Maupun CEO-nya Ada Juga Kolaborasi Dilakukan Untuk Mencari Market Baru Ada Juga Untuk Overcoming Legal Dan Regulatory Barriers Maksudnya Seperti Yang Pak Dimas Disampaikan Contoh Begini Kita Mau Import Bapak Ibu Izin Tidak Punya Market Punya Caranya Bagaimana Kolaborasi Saya Bisa Coba Kolaborasi Dengan Trader Di Singapura Pak Trader Saya Punya Barang Barang Ini Kita Anggap Barang Ini Adalah Kasur Saya Dapat Market Tapi Saya Tidak Punya Izin Pak Trader Tolong Bantu Saya Nah Dengan Kolaborasi Itu Positioning Kita Jelas Positioning Trader Jelas Positioning Customer Jelas Customer Niche Terpenuhi Mereka Butuh Kasur Trader Terpenuhi Mereka Butuh Bisnis Untuk Diputarkan Kita Produsen Pemilik Juga Butuh Untuk Bisnis Ini Berjalan Menjadi Channel Yang Baru Revenue Yang Baru Nah Disini Berjalan Kolaborasinya Sehingga Tidak Perlu Memikirkan Nega Lagi Biar Si Trader Yang Memikirkan Kita Pikirin Produksi Barang Aja Oke Impact Secara Overall Baik Untuk Labor Untuk Product Innovation Customer Certification Untuk Penjualan Untuk Profit Itu Sangat Tinggi Bapak Ibu Menurut Riset Dari Frost Salivan Ini Impact Secara Rata-rata Sangat Tinggi Kurang Lebihnya Growth Dari Perusahaan Bisa Mencapai 36% Jika Melakukan Kolaborasi Nah Permasalahannya Sekarang Adalah Perusahaan Logistik UMKM Itu Masih Main Hanya Di Customer Yang Asisting Saja Mereka Tidak Mencari Customer Baru Atau Senang Berada Di Zona Nyaman Nah Di Sisi Lain Banyak Startup Logistik Yang Mendapatkan Modal Besar Sehingga Mereka Bisa Lebih Kencang Ya iyalah Bapak Ibu Modal Besar Pasti Lebih Kencang Ngedapatkan Customer Customer Juga Bisa Bergening Lebih Enak Karena Oh Dia modal Besar Pasti Bisa Lainin Kita Nah Disini Salah Satu Permasalahan Terbesar UMKM Logistik Sekarang Yang Dihadapi Akan Tetapi Tidak Perlu Risau Karena Apa Karena Pada Saat Tokopedia Maupun Bukalapak Dan Shopee Masuk Itu kan Mengancam Toko-toko Di mal Mengancam Toko-toko Di ITC Mengancam Toko-toko Di tempat Lain Tapi Mereka Sekarang Masih suruh Kenapa Karena Ternyata Mereka Toko-toko Yang ada di Mall Itu pun Buka Juga Di e-commerce Tandanya apa Mereka berkolaborasi Tidak usah Toko kecil Brand besar Samsung Zara iPhone Mereka buka Di Startup-startup itu Sehingga Mereka Melihat Problems Yang sedang Sekarang Dihadapi oleh Logistik UMKM Itu sebagai Opportunity Untuk Kolaborate Dan untuk Mempertahankan Serta Expanding Marketnya Mereka Dan Sustainability Bisnisnya Mereka Bapak Ibu Perlu Diketahui Logistik Itu Perusahaan Logistik Itu Tidak Hanya Ngomong Pengiriman Tapi Banyak Tipe-tipenya Sebelum Kita Masuk Ke Arah Implementasi Bagaimana Kita Melakukan Kolaborasi Untuk Perusahaan Kita Kita Harus Tahu Dulu Sebenarnya Perusahaan Kita Bentuknya Logistik Apa Mungkin Video ini Bisa Menjelaskan A first-party Logistik Provider Is A firm Or An Individual That Needs To Have Cargo Freight Goods Produce Or Merchandise Transported From A Point A To Point B The Term First-party Logistics Provider Stands For Both The Cargo Sender And For The Cargo Receiver A 1TL Can Be A Manufacturer Trader Importer Exporter Wholesaler Retailer Or Distributor In International Commerce Field It Can Also Be Institutions Such As A Government Department Or An Individual Or Family Removing From One Place To Another Anyone Having Goods Moved From Their Place Of Origin To Their New Place Is Considered To Be A First-party Logistics Provider A Second-party Logistics Provider Is An Asset-based Carrier Which Actually Owns The Means Of Transportation Typical 2PLs Would Be Shipping Lines Which Own Lease Or Charter Their Ships Airlines Which Own Lease Or Charter Their Plains And Truck Companies Which Own Or Lease Their Trucks A Third-Party Logistics Provider Provides Outsourced Or Third-Party Logistics Services To Companies For Part Or Sometimes All Of Their Supply Chain Management Function Well-known 3PLs Include DHL Winn Canton Norbert Distress Angle CEVA And NYK Logistics A Fourth-Party Logistics Provider Is An Independent Singularly Accountable Non-Asset Based Integrator Who Will Assemble The Resources Capabilities And Technology Of Its Own Organization And Other Organizations Including 3PLs To Design Build And Run Comprehensive Supply Chain Solutions For Clients A Fifth-Party Logistics Provider Will Aggregate The Demands Of The 3PL And Others Into Bulk Volume For Negotiating More Favorable Rates With Airlines And Shipping Companies Non-Asset Based It Will Work Seamlessly Across All Disciplines The Central Ethos Of 5PL Is Its Commitment To Collaboration And To Obtaining A Higher Degree Of Resource Utilization In Order To Achieve Savings And Open Up Opportunities To Secure The Best Possible Solution At Minimum Cost Tadi dijelaskan Central ethos Dari Perusahaan Logistik 5PL Itu Bergeraknya Di Kolaborasi Dengan Tujuan Reduce Cost Saya Ingin Share Sedikit Bapak Ibu Di Perusahaan Saya Perusahaan Baru Kita Berdiri 2018 Dimana Sebelumnya Kita Fokus Hanya Di Freight Forwarding Asia Lalu Kami Dari Awal Melakukan Kolaborasi Karena Kita Dari Perusahaan Kecil Bapak Ibu Kita Selalu Melakukan Kolaborasi Untuk Mendapatkan Order Baru Partner Baru Pekerjaan Baru Atau Apapun Itu Sehingga 2019 Kami Mendapatkan Alhamdulillah Projek Kita Mulai Nggak Cuma Freight Forwarding Tapi Kita Main Project Cargo Bahkan Kami Bisa Membantu Untuk Pengiriman Live Animal 2020 Covid Menyerang Oke Ini Saatnya Survive Tapi Bukan Berarti Kolaborasi Yang Sudah Kita Jalankan Ataupun Yang Kami Jalankan Itu Kami Tinggalkan Kami Tetap Berkomunikasi Dan Berkolaborasi Dengan Beberapa Rekan-rekan Kami Dan Alhamdulillah Di Tengah Pandemi Yang Luar biasa Menyerang Di 2021 Kami Bisa Expanding Rute Kami Ke Eropa Amerika Dan Juga Amerika Selatan Brazil Disini Dampak Kolaborasi Kami Rasakan Sekali Untuk Survive Maupun Untuk Expanding Setelah Survive Setelah Pasca Covid Dan Hari ini Perusahaan kami Dapat Dikatakan Klaim Bisa Untuk Melayani Logistik Dan Supply Chain Wide Around the World Ocean Air Maupun Crack Awalnya Jasa kami Hanya seperti ini Bapak Ibu Di 2018 Dan Di hari ini Dengan Kolaborasi Kami Bisa Menghandle Projek Kargo Internasional Kami Bisa Handle Custom Clearance Industri Khusus Projek Pipa Kami Bisa Handle Untuk Oil And Gas Untuk Licensing Pembuatan Perizinan Internasional Kami Sudah Kolaborasi Juga Lalu Juga Untuk Nasional Kami Projek Kargo Kami Lanjutkan Kita Ada Konsolidasi Kedepannya Kami Ada Perencanaan Untuk Apa Untuk River Dan Dan Juga Seperti Yang Tadi Kita Jadi Bisa Life Animal Ini Saya Pengalaman Impor Kuda Untuk Salah Satu General Di Jawa Itu Kita Impor Kuda Dari Malaysia Itu Contoh Kudanya Dan Paspornya Kita Ada Perencanaan Juga Untuk Ada Airplane Booking Dan Bahkan Kami Mendapatkan Opportunity Baru Yang Sebelumnya Saya Tidak Pernah Bayangkan Untuk Menghandle Barang Ini Tapi Kami Diberikan Kesempatan Pellet Project Untuk Digicargo Dan B3 Chemical Nah Sebelum Masuk Ke Konklusi Saya Ingin Memperlihatkan Salah Satu Website Yang Sangat Saya Rekomendasikan Yaitu Website Yang Bisa Bapak Ibu Gunakan Untuk Berkolaborasi Terutama Bagi UMKM Logistik Bapak Ibu Bisa Lihat Ada Satu Startup Namanya Terra Logistik Disini Dia Itu Konsepnya Marketplace Bapak Ibu Marketplace Bukan Marketplace Barang Bukan Marketplace Jualan Truck Marketplace Perusahaan Logistik Jadi Kita Bikin Kasus Saya Punya Keresahan Saya Resah Saya Tidak Bisa Menghandle Barang Digicargo Bagaimana Caranya Saya Mendapatkan Sekarang Kita Berkolabusi Via WA Group Kita Blast WA Group Kita Blast Telegram Kita Blast Ada Berapa Ribu Yang Balas Di Grup Itu Siapa Yang Kita Pilih Siapa Yang Paling Tepat Bisa Kita Percayai Untuk Menjalankan Project Yang Ingin Kita Handle Itu Saya Tau Teorinya Bagaimana Kalau WA Lewat Telegram Tapi Kalau Lewat Website Ataupun Startup Kita Bisa Lihat Profile Profiling Contoh Bapak Ibu Bisa Browarder Jika Ingin Mencari Forwarder Kita Cari Saya Butuh Agent Ataupun Kolaborator Untuk Saya Butuh Bantuan Di China Di China Yang Bisa Menghandle Tipe Cargonya Dangerous Good Kimia Akan Keluar Bapak Ibu Profile Perusahaan Yang Bisa Handle Barang Digicargo Kurang Lebihnya Ada Satu Dua Tiga Disini Ada Empat Lima Sepuluh Ada Sepuluh Perusahaan Bapak Ibu Tinggal Analisa Perusahaan Mana Yang Cocok Yang Bisa Menjadi Agent Ataupun Partner Bapak Ibu Sekalian Sehingga Di Kemudian Hari Kita Nggak Nggak Perlu Lagi Dunia Logisik Lucu Bapak Ibu Palu Gada Bapak Mau Impor Ini Bisa Bapak Mau Impor Ini Bisa Nah Kita Nggak Gitu Lagi Kita Benar Menjawabnya Benar Benar Bisa Kita Nggak Menjadi Perusahaan Yang Palu Gada Pada Saat Kita Di Challenge Jawabnya Bisa AEO Susah Jawabnya Lama Jawabnya Eksekusinya Lambat Kita Bisa Execute Well Kita Bisa Execute Faster Reduce Cost Ini Bapak Ibu Salah Satu Website Yang Mudah Ataupun Kita Kasih Case Baru Oh Ternyata Saya Butuh Ada Impor Saya Butuh Ada Impor Saya Butuh Impor Itu Dari Jerman Ataupun Dari Malaysia Dari Malaysia Saya Butuh Ada Impor Untuk Apa Untuk Binatang Binatang Hidup Impor Untuk Binatang Hidup Siapa Yang Bisa Handle Ini Kebetulan Teman Saya Mau Masukin Masukin Barang Peliharaannya Dia Dari Malaysia Oh Ternyata Di Malaysia Belum Ada Berarti Kalau Di Malaysia Belum Ada Karena Kita Domisinnya Di Indonesia Kita Cari Aja Partner Di Indonesia Kita Cari Di Indonesia Siapa Yang Bisa Masukin Oh Ternyata Di Indonesia Ada Ada 1 2 3 4 5 6 Ada Yang Di Bali Ada Yang Di Semarang Di Solo Ada Yang Di Jakarta Selatan Dan Di Tangerang Nah Bapak Ibu Tinggal Pilih Nah Ini Salah Satu Bentuk Kolaborasi Yang Mudah Yang Bisa Mengembangkan Produk Ataupun Jasa Logisik UMKM Kedepannya Jadi Nggak Cuma Ngobrolin Custom Clearance Nggak Cuma Ngobrolin Tracking Odol Bisa Ngobrolin Hal Yang Lain Fokus Kepada Pengembangan Ataupun Mencari Market Ataupun Untuk Service Yang Baru Oke Saya Lanjutkan Untuk Conclusion Perusahaan Sebuah Perusahaan Yang Dapat Menjadikan Satu Rantai Supply Yang Terpisah Sudah Pasti Memiliki Keunggulan Untuk Layanan Kepada Pelanggan Fleksibel Efisien Dan Juga Pasti Bisa Reduce Cost Mereka Yang Menunda Sudah Pasti Ketinggalan Untuk Mendapatkan Market Dengan Membangun Ecosystem Supply Chain Tidak Hanya Bergantung Pada Teknologi Tapi Juga Penting Untuk People Sumber Daya Manusianya Di Upgrade Supaya Mereka Menjadi Orang Yang Tepat Pada Saat Perubahan Dan Budaya Ini Mulai Beralih Kolaborasi Memilikan Peluang Bagi Kita Perusahaan Untuk Mengakses Kemampuan Yang Sebelumnya Kita Tidak Punya Dengan Mengembangkan Kedalam Rutinitas Yang Biasa Kita Jalankan Sehingga Kita Lebih Unggu Lebih Kompetitif Dan Menjadikan Ini Menjadi Suatu Alat Strategis Yang Sangat Kuat Untuk Keberlangsungan Organisasi Ataupun Bisnis Kita Dan Korabolasi Jika Diimplementiskan Dengan Women's Environment Ataupun Women's Solution Efeknya Dan Saya Berani Untuk Bilang Sekarang Bahwa Kolaborasi Lebih Baik Daripada Kompetisi Bapak Ibu Sebelum Penutup Mohon Izin Pak Ketua Pak Nur Saya Ingin Sharing Salah Satu Program Yang Lagi Saya Pegang Di Asosiasi Yang Mudah-mudahan Bisa Menjadi Inspirasi Ataupun Bisa Kedepannya Kita Berkolaborasi Bersama Di Sini Masih Dalam Tahap Beta Tes Tapi Mudah-mudahan Berguna Bagi Bapak Ibu Sekalian Satu Utama ladım orbita Sun Rush Deme Mis El Lars Oh T Elo Terima kasih telah menonton! 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 soal value kolaborasi tadi itu kan tadi pada akhirnya kita harus dapet tiga nih dari pihak luarnya setelah kita memberikan pihak dalam kita itu adalah sharing information commitment sama communication yang baik gitu ya kita dapetkan tiga nih untuk key value dasarnya yaitu kita dapetkan sharing resource-nya kemudian kita long term relationship sama adaptasi kalau misalnya kita ternyata kolaborasi sama kolaborasi sama partner yang kita butuhkan atau sama siapapun tapi ternyata kita tuh tidak membantu kita untuk adaptasi terhadap tantangan yang ada di perusahaan kita itu gak pas jadi emang harus menjawab permasalahan yang ada di perusahaan kita di usaha kita jadi itu sih kalau menurut saya ya gimana caranya mencari partner kolaborasi yang pas mungkin Pak Iman bisa nambahin silahkan Pak Iman ya apa ya mencari partner kolaborasi yang pas mungkin saya gak bisa pakai bahasa teori karena saya teori yang tadi-tadi tuh saya memang cari gitu cuma kalau dari pengalaman mungkin tadi supply chain management itu adalah managing the relationship of the supply chain management kita anggap aja ini seperti relationship kayak pacaran pada saat awal-awal kita cari partner kita itu kita communicating dulu kita jalan yuk malam minggu apakah ini merepotkan dia atau tidak kalau tidak merepotkan kita ketemu pada saat ketemu kita bikin planning ke depannya apakah kita mau jalan minggu depan atau besoknya itu kita mulai coordinating berarti udah mulai ada kecocokan nih dari kita abis communicating kita coordinating abis itu ternyata oh berkelanjutan tidak hanya dua kali jalan itu saja tapi berkelanjutan nah disitu kita berkolaborating kita mulai bareng-bareng nyari tempat kita mulai bareng-bareng nentuin tempat makan nah saya rasa yang pas adalah dimana ketiga hal ini communication coordination sama akhirnya menciptakan collaborationnya itu muncul sehingga itu pasti menjadi partner yang pas kurang lebih itu ya baik terima kasih Pak Mimas dan Pak Iman mungkin kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Wahono pertanyaannya saran untuk UMKM Logistik untuk memulai kolaborasi selain yang dicantaukan ini pertanyaannya untuk Pak Iman baik saran untuk UMKM Logistik untuk memulai kolaborasi yang tadi saya sampaikan kita tahu dulu positioning kita perusahaan logistiknya itu dimana apakah kita sudah 3PL 4PL atau kita masih 1PL sehingga dari leveling perusahaan logistiknya kita bisa tentukan juga needs perusahaan needsnya kita apa disitu kita tentukan yang Pak Dimas tadi kebutuhan oke sekarang saya hanya perusahaan tracking dari pelabuhan ke industri ke pabrik saya mau naik ke 2PL oh saya mulai deh pergudangan jadi barang-barang yang tadi saya ambil di di pelabuhan itu saya bisa taruh di gudang saya baru saya antar ke sana oh kita upgrade lagi apa nih yang dibutuhkan perusahaan saya oh ada opportunity-nya kita ke Fed Forwarding deh kita masuk ke ke international networking Fed Forwarding kita menjadi 3PL balik ke positioning perusahaan UMKM dan needsnya tidak hanya ngomongin market semua pasti butuh market tapi sebenarnya kemampuan apa yang dibutuhkan untuk dikembangkan oleh perusahaan logistiknya baru ngobrolin digitalisasinya jadi jangan main palu gada saya cuma perusahaan Fred Forwarding seperti saya dulu hanya Fred Forwarding tiba-tiba saya bilang saya palu gada main ngomong saya udah digitalisasi padahal nggak nggak kerasanan ternyata kita nggak butuh digitalisasi kita butuh pengembangan services-nya aja kita butuh pengembangan perusahaannya aja sehingga menjadi lebih sebesar mungkin itu Fira dari UMKM untuk dapat menentukan dia memulainya seperti apa baik Pak Iman terima kasih atas jawabannya mungkin langsung let's go dan ini untuk Pak Iman lagi Pak jadi pertanyaannya sebenarnya apa masalah utama atau terjadinya kelangkaan kargo saat ini mohon maaf Pak Dendi ini pertanyaan sama dengan kementri Pak ya mohon maaf ini kita di minggu malam ini pertanyaannya seperti kementri apa sebenarnya masalah utama kelangkaan mungkin biangnya saya nggak bisa ngomong Pak biangnya nggak bisa ngomong tapi saya bisa menganalisa bahwa rantai suplei sekarang itu masih tidak terkoneksi sehingga tidak ada transparansi kontainer langkah ini terjadi bukan salah biangnya biangnya berhak tapi memang rantai supleinya memberikan apa memberikan celah dimana tidak ada transparansi terhadap kontainer contoh kita tidak bisa tahu kontainer berapa yang available di pelaburan kita tidak bisa tahu kontainer berapa yang sedang bongkar kita tidak bisa tahu kontainer berapa yang sebenarnya masuk impor dan bisa dipakai selanjutnya lead time nya kita tidak tahu data-data ini yang kita tidak dapatkan sehingga dapat terjadi masalah seperti ini bila rantai supleinya sudah terkoneksi kita bisa tahu pada saat ada kontainer masuk ke Indonesia ke Tanjung Prius pelindo dapat data rilis SPPB Beacukai dapat data ini dua masih tidak pacaran sehingga datanya tidak sharing kita tidak tahu kalau ini sudah pacaran tinggal PR nya satu pada saat keluar pelabuhan siapa yang bisa tahu lead time bongkarnya dia sehingga dia available untuk apa untuk balik ke pelabuhan dan digunakan untuk ekspor jadi PR nya walaupun tiga tapi ini besar dan banyak Pak nah pertanyaan ini memang cocoknya untuk menteri terima kasih terima kasih Pak Iman jadi untuk Pak Dondi mungkin bisa langsung ditanyakan ke menteri saya baik kita ke pertanyaan terakhir nih Pak dan ini untuk kedua pembicara jadi untuk Pak Dimas dan juga Pak Iman pertanyaannya kemarin baru saja Pak Dino meluncurkan badan logistik dan supply chain dan apakah dengan ini bisa merbaiki logistik nasional ini mungkin pertama Pak Dimas dulu ya Pak ya silahkan Pak Dimas oke jadi kalau saya sih karena orangnya itu optimis dan ini ya pasti setiap apapun yang kita putuskan pasti ada sisi baiknya saya yakin bahwa ini bisa merbaiki logistik nasional bahkan bukan cuma Kadin doang teman-teman semuanya ketika kita ngomongin logistik itu kan tadi ya banyak banget ya luas banget pembahasannya bahkan saya gak tau nih apakah teman-teman semuanya itu pernah dengerin atau tidak jadi dari Kementerian Perdagangan pun mereka buat namanya salah satu center untuk packaging produk kita untuk ready export karena dari Kementerian Perdagangan kan fokus ke UMKM itu go global harus trading ekspor kita fokus ekspor ini kan kolaborasi jangan sampai Kadin buat sendiri Kementerian Perdagangan buat sendiri eh gak dikolaborasikan nah buat teman-teman yang ada informasi-informasi seperti ini kan bagus maksudnya oh iya kayak tadi yang Pak Iman bilang kita belum digitalisasi jangan pakai teknologi yang canggih-canggih dulu gitu kan ya kita tuh lagi butuhnya apa gitu nah ternyata kita tuh cuma butuh packaging doang nih ya ternyata kita gak lolos gara-gara packaging kita doang gitu ya berarti kita harus perbaiki packagingnya jadi sebenarnya banyak layanan-layanan yang diberikan gak cuma dari pemerintah gak cuma dari private bahkan dari ini komunitas kita misalnya kayak bincang supply chain ini salah satu bentuk kolaborasi antara Pak Iman dan teman-teman semuanya untuk gimana sih caranya kita itu bisa memperbaiki logistik nasional kalau kita ngomongin secara makro waduh agak luas banget tapi saya bisa bayangkan lihat sih kita ambil contoh Korea sama Indonesia saya yakin ya kalau Korea itu jumlah orangnya sama kayak kita daratannya itu misah-misah kayak kita belum tentu mereka semaju sekarang teman-teman kenapa? karena saya ngeliat oh enak banget ya Korea dari Seoul ke Busan naik darat aja beres gitu ya kita coba dari Sumatera ke Jakarta ya ampun gitu ya lewatin di apa di ujung selat sana gitu ya di Tanjung Priuk gitu ya lama banget gitu nunggu ferinya dan segala macem nah itu saya yakin bisa apalagi kan sekarang memang gembar-gembarnya kita masih ini ya perbaikan terus infrastruktur kita dan segala macem jadi saya mau jadi saya mau sedikit cerita kenapa kok Korea itu bisa sampai sukses sekarang gitu ya jadi kita itu kan pernah sama-sama jadi negara agraris teman-teman ya Korea juga gak gitu ternyata kalau saya baca-baca saya ngeliat pengembangan Korea itu gimana sih nah mereka tuh melihat jadi mereka tuh melihat resourcenya kita tuh adanya apa gitu nah ternyata mereka kolaborasi nih ya kolaborasi sama orang-orang yang ready untuk misalnya mereka bikin produksi apa dicari tuh pengusaha-pengusahanya dan segala macem nah kalau kita dulu sama kayak gitu juga apakah bener nih kita tuh negara yang berfokus di bidang agraris gitu ya nah Korea ternyata berubah jadi negara industrialis gitu ya industrialisasi nih mereka semuanya industri lah negara industri dengan Indonesia dengan kita dulu kan ada istilahnya kayak bapak pembangunan kita kan fokusnya tuh pas waktu dulu bikin tentang Indonesia harus bangun harus pembangunan sana sini itu bener bagus sebenernya sayang aja kalau kita lihat sekarang tuh gagal gitu ya di Korea ada namanya small undong dan berhasil itu lah bedanya teman-teman gitu ya kita belum aja belum tapi saya yakin gak tau entah saya masih hidup nanti kalau ketika Indonesia jadi negara maju tapi saya yakin bisa gitu kenapa karena pelan-pelan kita tuh udah mulai terbiasa untuk berkolaborasi agreement dan segala macem kadang kita tuh kan mikirnya gini ya saya dulu pernah mikir ketika saya kan ada pelajaran tentang world trade organization ya kita perjanjian antar negara gitu ya kok mereka mintanya gini emang negara kita gak rugi ya gitu loh misalnya mereka bilang oh iya pasarnya bebas emang kalau kita gak rugi ya kan kita kalahan teknologi gitu-gitu dan segala macem kita gak rugi ya nah jadi setelah selama ini saya belajar saya diskusi sama teman-teman dari berbagai negara di ASEAN dan segala macem Vietnam itu bisa jadi apa ya salah satu yang mau dibilang jadi salah satu tiger-nya Asia kita dulu pernah loh menyandang itu tapi kok sekarang menurun gitu kan kenapa dulu banyak banget kita kolaborasi dan segala macem dan lain-lainnya gitu nah bisa jadi kita pelan-pelan gak usahlah kita ngomongin itu di daerah kita sendiri gitu ya dari hal kecil misalnya contoh kalau kita bilang logistik kan ada paling paling gampangnya di kehidupan sehari-hari itu kan last mile delivery ngirimin barang-barang gitu ya dengan kita bantu orang-orang oh iya nih caranya kalau mau belajar logistik tuh kesini dulu gitu loh edukasi dulu gitu kita tuh paling rendah ininya apa namanya sisi dari literasi untuk baca gitu ya ini gak tau saya ini cuma ngambil data dari dunia aja kita tuh kalah banget gitu kita kalah banget sama Korea gitu kan nah kalau misalnya ada badan-badan yang meluncurkan gini caranya kita tetap support tapi bukan berarti kita jadi buta bahwa untuk apa ya kalau kita bilang mengkritisi oh pak ini udah gak bagus nih gak sesuai jalan lagi nah baru kita kritisi gitu jadi kita saling support gitu bahkan misalnya nih gak tau ya misalnya kayak kita misalnya ah saya gak mau pakai barang-barang dari negara Cina jelek-jelek semua gitu ya ya ampun barang yang teman-teman yang saya pakai juga atau teman-teman yang lain pakai iPhone aja dibikinnya di Cina desainnya doang dari Amerika gitu jadi itu kan cuma ini ya sense apa ya sense-nya kita tuh karena emang terbiasanya ada beberapa kejadian-kejadian yang membuat gak enak hati dan segala macem gitu ya dari negara kita kejadian dan harusnya kita support karena saya yakin logistik nasional tuh sedang berkembang-kembangnya apalagi banyak banget apa ya kolaborasi antara Indonesia dan Korea nih kalau saya ngomongnya Korea dulu ya saya tahunya Korea doang nih banyak banget salah satunya misalnya salah satunya kita tuh lagi mau coba tapi nih logistiknya lebih ke agak ini ya penerapan supercomputing di Indonesia untuk mengurangi dampak bencana karena logistik juga berpengaruh sama jenis bencana yang ada di negara kita gitu nah jadi ini ya nanti mungkin saya akan update lagi di grup ya kita di Binjeng Supply Chain sekarang lagi saya juga lagi ikut apa ya mantau dan apa ya berunding bareng sama beberapa teman-teman dari KBRI dan yang lainnya untuk apa untuk supaya bisa nanti ada kerjasama supaya gimana sih kita tuh bisa meningkatkan logistik nasional dari ya itu tadi infrastruktur kita dan segala macam gitu sih mungkin itu gak pira kalau saya panjang bener nih baik terima kasih Pak Dimas mungkin pendapat dari Pak Imam Kadim bidang rantai pasok supply chain badan logistik dan supply chain ini kebetulan ketuanya itu sekjen saya Pak Akbar Johan jadi memang apakah bisa memperbaiki logistik nasional tentu saja harapannya bisa harapannya bisa kenapa karena sekarang logistik sudah menjadi mitra pemerintah diharapkan seperti itu dan juga kedepannya dengan adanya badan ini harapan kita bersama ya Kadim bisa bergen jadi Pak Jokowi kalau ngomong gini ngapain ngirim barang raw material kirimlah barang jadinya loh tapi kan agreement dari WTO nya Pak Dimas nya kan berbeda mungkin karena ini kan B2B sehingga badan logistik ini bisa mewakili bahwa apakah kita menjual dari Indonesia itu CIF supaya apa karena kalau CIF logistik nasionalnya naik tapi kalau dia X-Walk dan F-O-B logistik nasionalnya lebih tumpul kenapa harus mereka yang pesan kapalnya kenapa gak bisa kita nah ini Kadim harus bisa bekerjasama dengan badan logistik dan badan logistik harus bekerjasama sama pemerintah sebagai mitra harus ngasih terobosan gitu sehingga apa yang ditanyakan ini bisa memperbaiki insya Allah bisa jika Kadim bersama dengan badan logistiknya serta pemerintah bersama-sama memberikan beginning power beginning position untuk kita jadi kita gak jualan raw material lagi kita gak jualan apa namanya nickel doang mau gembur-gembur bagaimanapun Pak Jokowi akan sulit kenapa secara word trade-nya boleh-boleh aja B2B kok pemerintah mau dia apa kasarannya larang segimanapun selama itu sah secara trading bisnis bisnis-bisnisnya boleh-boleh aja makanya Kadim itu kan dia perannya itu kan dengan trade dengan negara lain gitu mudah-mudahan dengan adanya ini dipertimbangkan lagi dari sisi logistiknya terutama bisnis dealingnya tidak hanya bahwa oke kita udah buka jalan tidak hanya ngobrolin itu tapi juga dari segisiknya patut dipertimbangkan sehingga tidak tidak bisa bahkan mungkin Indonesia jualan karena sekarang jualan kita kebaikan FOB jarang banget kita yang CAF dihitung jari mungkin pasti jarang banget CAF mudah-mudahan dengan adanya ini bisa ada begini position sehingga logisi Indonesia lebih maju kurang lebih itu harapan saya mudah-mudahan terima kasih terima kasih Pak Iman dan Pak Dimas ini ada satu pertanyaan lagi ini pertanyaan terakhir karena udah yang sembilan juga pertanyaan dari Pak Norman dan ditujukannya kepada Pak Dimas pertanyaannya apakah efek COVID-19 akan menghambat atau mempercepat proses supply chain kolaborasi dan mana hal yang penting dipersiapkan dahulu sistem IT-nya atau tenaga kerja yang ejak Pak Dimas Makasih banget Pak Norman ini saya jadi ingat waktu saya diskusi sama salah satu pemangku keputusan juga di Korea maupun Indonesia jadi itu membahas tapi saya coba ngasih pandangannya hasil diskusi yang kemarin kita itu diskusi dari sisi agrikultur saya ada beberapa background dari pertanian jadi kan sekarang Marek yang jualan sayur online pesen terus nanti pakai aplikasi nyampe dan segala itu banyak nah di apa namanya pas di diskusi kemarin itu ada yang bikin saya itu menarik oh iya ternyata teknologi itu bukan hanya kita canggih-canggih pakai robot dan segala macam jadi bapak itu yang nanya itu sama saya gini mas jangan-jangan waktu kita covid-19 gitu sebenarnya yang lebih banyak apa yang lebih banyak untungnya itu adalah abang-abang tukang sayur yang keliling-keliling doang gitu karena cuma dia yang keliling gitu nah teknologinya apa ya pokoknya kasih mereka supaya ngambil barang-barangnya tadi gitu dari situ saya akhirnya jadi ingat nih kalau misalnya menghambat atau mempercepat itu tergantung dari jenis bisnisnya atau jenis operasinya gitu misal kalau tadi yang misalnya kalau kata Pak Iman itu servis doang kitanya saat ini gitu ya ya berarti kita gak perlu yang canggih-canggih banget yang penting orang itu tahu nih dimana mau pesen sama kita ya kan terus gimana caranya nge-reach kita gitu atau misalnya saya dulu pernah di satu perusahaan freight forwarding mereka tuh belum pakai teknologi apa-apa mereka cuma pakai masih pakai messenger Pak Iman Kak Vira pokoknya pesannya lewat Whatsapp Facebook juga ujung-ujungnya ke Whatsapp gitu ya semuanya di Whatsapp jadi gak tahu tuh apa namanya gak tahu misalnya ini driver tuh udah ngambil barang belum sih gitu ya ini driver berangkat belum sih dan segala macem ya driver tinggal bilang doang oh iya kita berangkat ya jam 10 gitu tapi kita gak tahu nih beneran jalan apa enggak otw tapi di rumah ya bener kayak gitu kan di rumah ya otw ah ntar lagi deh bilang aja masih di jalan gak ada juga pengecekan tentang kilometer ya soalnya sih waktu itu di kebun sawit aja waktu jadi intern orang kilometer aja dari tempat ngambil buahnya sampai ke kilang minyaknya itu dihitung kilometernya loh ya ini gak ada waktu saya waktu pertama kali masuk disana akhirnya yang saya putuskan adalah saya lihat dulu nih ini orang-orang tuh ngertinya pake teknologi apa ya kayak gitu loh oh ternyata kalau disuruh pake Excel aja mereka bingung nih gitu waduh gimana ya akhirnya kita berikan edukasi sederhana untuk bisa nulis yang mereka ngerti oh ternyata mereka cuma ngertinya Word gitu ya Microsoft Word nih akhirnya oh yaudahlah gak usah yang ribet-ribet saya buat mini integrasi dari Google Drive gitu jadi setiap drivernya jalan kita kan bisa ngecek pokoknya nanti kalian setelah ambil jangan lupa bikin tulis oke kayak gitu doang simple kayak gitu nah jadi itu kan semuanya berevolusi lagi berevolusi bisa berkembang lagi dan segala macem tergantung kita tuh udah sampai mana kemudian kalau misalnya kita bilang menghambat atau mempercepat nah kalau saya bilang ya karena saya bilang tadi saya tuh senangnya pas dari basic saya justru malah ngeliat peluangnya dari permasalahan ini kenapa semuanya jadi kayak ngeriset lagi gitu loh enak dong kita punya kesempatan lagi gitu ya gitu oh iya kita sama-sama mulai nih khususnya yang buat UMKM ya wah yang tadi dia udah jalan dulu eh gara-gara COVID-19 dia jadi agak mundur kita bisa sama lagi jalannya jadi punya kesempatan sama nah kalau dia jadi menghambat kalau misalnya ternyata perusahaan itu ya itu tadi kita bilang tidak bisa melakukan perubahan adaptasi tadi makanya saya bilang tadi kan ada adaptasi tuh di key value collaboration tadi oh iya ya gak bisa nih oh ternyata gara-gara pandemi ini Kadin tadi bikin badan logistik oh Kementerian Perdagangan bikin pelatihan untuk packaging tadi nah itu kan oh iya coba dimanfaatin deh gimana ya orang bisa beli online dan segala macem nah kalau kita gak bisa belajar itu dalam waktu dalam kurum agak cepat gitu ya itu akan jadi menghambat tapi kalau bisa itu akan jadi percepat coba ya saya nanti Pak Iman coba cerita deh dikit ketika sekarang pasti ada kan beberapa yang tadinya gak laku jadinya laku ya ya Pak Iman ya gara-gara pandemi ini gitu karena berubah itunya tiba-tiba pasarnya gitu ya tiba-tiba istri saya beli satu alat cuma buat apa mencet lift jadi dia beli kayak satu device gitu kan bisa ya pakai colokan charger atau apa dia beli satu alat tuh yang tujuannya mengganti fungsi jari itu mungkin dulu tuh gak penting kalau sekarang ibu-ibu mungkin ada warna ada apa jadi dibuka sama desa cek lah cuma untuk pencet doang kayak gitu nah itu kalau untuk menghambat atau mempercepat terus mana yang lebih penting yang dipersiapkan dulu IT-nya atau tenaga kerja yang agile ya ya itu tadi kita balikin lagi dari contoh yang real tadi ya pengalaman saya tadi adalah oh ternyata kalau dari kasus itu kita perlu asesmen ternyata gitu kan oh ternyata kalau kita paksain pakai teknologi let's say pakai yang bagus-bagus deh gitu ya mungkin kita bisa bilang kayak mungkin buat untuk KPI-nya misalnya atau misalnya kita pesen deh sama sebuah perusahaan visibility atau control tower management gitu ya untuk bisa melihat semua rantai pasoknya ternyata kita gak seperlu itu saat ini gitu ya karena orang-orang let's say orangnya agile tapi perusahaan kita gak butuh itu gitu terlalu canggih gitu ya kalau ada bahasa kita terlalu canggih gitu nah jadi emang disetarakan aja disamakan aja gak apa-apa kalau saya bilang intinya jangan sampai kita ngeluarin cost yang ternyata meskipun sistem IT-nya bagus tenaga kerjanya agile tapi ternyata cost kita tuh waduh jadi apa ya bobrok gitu ya jadi babak belur kita gara-gara itu padahal dengan kita melakukan sistem IT yang baru itu ternyata gak nambah gak nambah revenue sama sekali gitu jadi emang kita harus nyari momen punnya juga jadi semoga gak jauh ya Pak Norman ya nanti mungkin bisa kita diskusi lebih dalam lagi sesuai dengan case tertentunya gitu terima kasih Pak Dimas dan juga Pak Iman yang sudah memberikan contoh tadi mungkin karena waktu sudah lebih dari jam 9 mungkin kita dapat akhiri sesi Q&A pada hari ini terima kasih banyak Pak Dimas dan juga Pak Iman kami belajar banyak hal dari materi yang disampaikan oleh Pak Dimas dan sebagai kenangan-kenangan dari kami penitian memberikan sertifikat kepada Pak Dimas dan Pak Iman yang akan dibajakan oleh Mas Edy Kuryanto Mas Edy adil ya Mas ya oke ya Mas Edynya kayaknya sudah gangguan sudah ya halo selamat malam Pak Dimas terima kasih atas ilmunya semoga ilmu yang disampaikan semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua pada malam hari ini ini ada sertifikat dari Bincang Supply Chain semoga bermanfaat untuk Bapak terima kasih ya Pak terima kasih Pak Edy dan rekan-rekan dan panitia khususnya pengurus di Bincang Supply Chain yang sudah memberikan kesempatan ya untuk sharing-sharing terima kasih banyak kamsam oke selanjutnya untuk Pak Iman Fajar terima kasih Pak sudah berkenan hadir sudah berkenan menyampaikan materi ini sangat berbobot sekali malam-malam ya Pak semoga bermanfaat untuk kita semua Pak ini ada sertifikat dari Bincang Supply Chain semoga berangkat untuk Bapak terima kasih Pak terima kasih Mas Edy terima kasih Pak Nur Bincang Supply Chain sudah memberikan kesempatan dan terima kasih juga untuk peserta sudah meluangkan waktu sampai jam 9 ini besok kita kerja lagi dan sudah mau hadir terima kasih banyak oke yang selanjutnya ada moderator kita Mbak Fira terima kasih banyak Mbak sudah berkenan menjadi moderator semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini pada intinya adalah bermanfaat terus kemudian poin yang kita dapat itu saling bersinergi dan berkolaborasi itu intinya terima kasih Mbak Fira semoga bermanfaat untuk Mbak terima kasih juga Mas Edy dan juga Pak Nur Hadi Pak Suriyo dan Pak Nekas Bincang Supply Chain sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa jadi moderator di webinar salah satu serisi BSC ini oke terima kasih ya saya kembalikan ke Mbak Fira oke terima kasih Mas Edy sudah dibantu membacakan kategori dan sebelum acara ini belum diakhiri mungkin kita dokumentasi dulu ya Pak Suriyo ya iya nanti saya yang akan screenshot nyawa Pak ya kepada teman-teman peserta Bapak Ibu dan teman-teman mungkin yang tidak ada kendala on cam boleh on cam biar bisa di dokumentasikan oke baik ini ada dua slide slide yang pertama saya screenshot oke satu dua tiga satu kali lagi satu dua tiga oke slide yang kedua satu dua tiga cukup terima kasih Mbak Fira terima kasih Mas Edy karena sesi foto sudah selesai jadi acara binjang supply chain selesai 39 Maret ini bisa kita akhiri terima kasih sekali kepada Pak Dimas dan juga Pak Iman sudah berkenan mengisi malat hari pada malam hari ini dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman peserta binjang supply chain atau pelatihan dan juga participasinya kami tunggu participasi Bapak Ibu dan teman-teman di bidang supply chain seri selanjutnya kita berjaya kesehatan dan selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih